Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya rabbal alamin Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Eh liat tuh milah itu milah Terdengar beberapa bisikan kagum para pemuda desa Ketika melihat wanita berparas ayu Sedang membawa tentengan belanjaannya berjalan dengan anggunya Emil sendirian aja mau abang temenin gak? Celatuk salah satu pemuda dengan senyum nakalnya Hal itu hanya ditanggapi dengan senyuman oleh milah Karena menurutnya hal seperti itu sudah menjadi makanan sehari-harinya Dimana para pemuda seakan tunduk padanya Memuji-mujinya bahkan ratu Bahkan bukan hanya pemuda saja Tetapi pria yang sudah beristri pun kerap menggodanya Karena sebab itulah ia menjadi bual-bualan gosip ibu-ibu Yang serik dan takut jika suaminya direbut olehnya Setelah milah berlalu Ujang salah satu pemuda menyeletuk Eh milah itu beda ya Gak kayak milah yang dulu Dulu itu dia kan cewek lusuh dan kudisan lagi Eh sekarang kok bisa ya mulus gitu Kayak ada daya tarik sendiri gitu Jangan-jangan dia pakai susuk lagi Ucapnya dengan cengengesan Husjan ngawur nanti bisa jadi fitnah loh Ucap Joni menanggapi Eh siapa tahu betul kan Lihat gak teguh anaknya Pak Lurah Tegu itu dia ngejar-ngejar milah Tapi tetap tidak diresponnya Kadang saya heran sama dia Jadi cewek kok sombong amat Kurang apa teguh itu Sudah ganteng Anak Lurah Sawahnya berhektar-hektar Yang kayak gitu aja Ditolak Apalagi kita Celetuk Ujang sambil tertawa terbahak-bahak Di satu sisi Rudy yang dari tadi diam di pojokan Terus saja melihat arah terakhir milah beranjak Matanya penuh kilat marah Ketika melihat gadis sombong itu Dan otaknya terus memikirkan Bagaimana cara membalas sakit hatinya Akibat penolakan milah beberapa waktu lalu Awas kamu milah Ucapnya dalam hati Malam harinya Rudy pun bersiap-siap Ingin ke rumah milah Membalaskan dendamnya Rudy berniat untuk memperkosa milah Malam itu juga Jika aku tidak bisa mendapatkan milah Siapapun Tidak boleh mendapatkannya Ucap Rudy dalam hati Ia pun bergegas Menyiapkan peralatan yang akan dibawa Seperti sapu tangan Yang sebelumnya telah dilumuri obat bius Dan juga sebuah pisau lipat Jika milah memberontak Maka ia tak segan-segan Untuk membunuhnya Ia pun segera berangkat Menggunakan motor supra Kesayangannya Rudy mengendarainya Dengan kecepatan penuh Ia ingin segera bertemu Dengan pujaan hatinya Bayangan wajah milah Yang tersenyum manis Membuat hatinya Menggebu-gebu Untuk segera melewati Malam hangat bersama milah Milah oh milah Ia pun segera Menggejot motornya Agar segera sampai Di rumah gadis ayu itu Sesampanya di pinggir hutan Ia pun menepikan motornya Karena rumah milah Berada di dalam hutan Ia pun meninggalkan Motornya begitu saja Karena akses menuju rumah milah Tidak bisa dilewati Dengan motor Hanya bisa dilewati Dengan jalan kaki Rudy pun menelusuri Jalan setapak Menuju rumah milah Suasananya pun Kian mencekam Suara lolongan Anjing hutan pun Seakan mengiringi langkahnya Aku tak bisa pikir Bagaimana bisa Gadis cantik milah Tinggal di dalam hutan Sendirian Apakah dia tak takut Atau jangan-jangan Ah sudahlah Aku tidak boleh berpikir Macam-macam tentang milah Kuma merudi Sepanjang perjalanan Setelah 20 menit Berjalan Akhirnya terlihat Rumah yang dituju Ya rumah itu terlihat Bersih dan rapi Untuk golongan rumah Di tengah hutan Akhirnya sampai juga Ucap Rudy dengan Sumpringa Tunggu abang milah sayang Ia pun segera Mempercepat langkahnya Memasuki halaman Rumah milah Ia pun melihat Kanan kirinya Yang hanya dikelilingi Pohon-pohon rindang Pulau kuduk Rudy Tiba-tiba Meremang Ia sekilas melihat Sebuah bayangan hitam Di balik kerimbunan Pepohonan Segera ia memalingkan Wajahnya Ah mungkin Hanya perasaanku saja Kumamnya Rudy pun mengelilingi Rumah milah Untuk melihat Kondisi di dalam rumah Ia pun mengintip Di balik jendela Rumah milah Tiba-tiba Bau aroma Semerbak Wangi bunga Yang membuat pulau kuduknya Gian berdiri Dan betapa terkejutnya Ia Saat mengintip Di balik jendela milah Astaga Milah Pagiknya Sambil matanya Terus memperhatikan Kedalam rumah Di dalam rumah Rudy melihat milah Hanya memakai kemben Di sampingnya Ada sebuah keris Beserta kentong Yang sudah berisi Air kembang Tujuh rupa Terlihat milah Dia juga tengah sibuk Menyiapkan beberapa Sesajet Seperti orang Yang hendak Melakukan ritual Untuk apa Semua itu Batin Rudy Sambil terus Memperhatikan Kedalam rumah Terlihat seorang Lelaki tua Memakai pakaian Serbah hitam Dan memakai Belangkon Keluar dari kamar milah Sambil membawa Beberapa buah jarum Gimana Udah siap semua Ucaplah lagi tua itu Dengan suara Beratnya Sudah Kiseno Baiklah Duduk Kita mulai ritualnya Tapi kamu Jangan lupa Untuk segera Mempersiapkan Tumbal Seperti biasa Dan waktu Kamu hanya sebulan Setelah ritual Ini dilakukan Jika tidak Kamu tahu sendiri Akibatnya Ucaplah lagi tua itu Dengan serius Baiki Di dalam hatinya Ia bingung Siapa lagi Yang harus Ditumbalkannya Mengingat Hilangnya korban Terakhirnya Setahun yang lalu Sempat membuat Hebo Satu kampung Karena setiap Tahun Adanya Orang hilang Dan itu Membuat Beberapa warga Mulai curiga Siapa lagi Yang harus Aku korbankan Ucap milah Dalam hati Meskipun Untuk milah Menggoda Lelaki hidung Belang Untuk masuk Perangkapnya Sangatlah mudah Tetapi Tetap Ia harus Mempertimbangkan Baik-baik Resikonya Jika ada Yang mencurigainya Sudah siap Ucap Kiseno Tiba-tiba Membuyarkan Lamunan Milah Siap Ki Lalu Kiseno Mulai Melakukan Ritualnya Mulutnya Komat Kamit Seperti Sedang Membaca Mantra Dan tangannya Mulai Memandikan Milah Rudy Masih Saja Mengintip Kegiatan Yang dilakukan Milah Dalam Rumah Pantas Saja Milah Berubah Ternyata Ia menggunakan Ritual Sesat Guma Merudi Terlihat Milah Sudah Selesai Dimandikan Lalu Kiseno Menancapkan Beberapa Jarum Di bawah Dehi Pinggul Paha Bahu Serta Dada Milah Lalu Pak Kiseno Juga Membaca Mantra Lalu Meniupkan Di Seluruh Wajah Milah Susuk Pantas Saja Ia bisa Sembuh Dari Penyakit Kulitnya Dengan Cepat Dan Jadi Cantik Ternyata Ia pakai Susuk Tiba-tiba Ia mendapatkan Idi Bagus Untuk Membuat Milah Hancur Akanku Akanku Beritahu Semua Warga Desa Kalau Kamu Pakai Susuk Mil Dan Lihat Saja Apa Yang Kan Terjadi Patin Rudy Sambil Mulutnya Terus Tertawa Memikirkan Rencana Busuknya Tanpa Sengaja Rudy Menginjak Dahan Pohon Yang Ada Di Sampingnya Siapa Itu Riak Milah Dari Dalam Rumah Sial Gerutu Rudy Dengan Panik Ketika Hendak Berlari Menjauh Tiba-tiba Kiseno Sudah Berdiri Tepat Di Hadapannya Dengan Sorot Mata Tajam Menatap Rudy Lalu Tangan Kiseno Mencengkram Leher Rudy Sampai Rudy Terangkat Ke Atas Anehnya Seolah Semua Tenaga Rudy Tersedot Oleh Tangan Lelaki Tua Itu Jika Dipikir Tentunya Rudy Akan Menang Jika Melawan Yang Sudah Putana Tetapi Yang Terjadi Untuk Melawan Rudy Seakan Tak Sanggup Rudy Terus Memperontak Tangannya Memegang Lehernya Yang Dicengkram Buat Kiseno Siapa Kamu Mau Apa Kamu Kesini Hardy Kiseno Dengan Penuh Amarah Rudy Kesulitan Bernafas Tangannya Terus Memegang Lehernya Yang Masih Dicengkram Raut Mukanya Merah Padam Menahan Sakit Mila Segera Menyusul Keluar Melihat Apa Yang Terjadi Dilihatnya Kiseno Sedang Mencekik Rudy Hingga Membuat Kaki Rudy Tak Menginjak Tanah Rudy Rudy Seru Seru Rudy Serumila Kamu Kenal Dia Kenal Saya Kenal Dia Dia Orang Yang Selalu Ngejar Ngejar Saya Meskipun Sudah Perkali-kali Saya Tolak Sudah G Lepaskan Saya Punya Ide Bagus Bagaimana Jika Dia Kita Jadikan Tumbal Berikutnya Ucap Mila Dengan Senyum Lijik Lalu Kiseno Melepaskan Rudy Dan Menyeretnya Masuk Kedalam Rumah Rudy Masih Saja Memegangi Lehernya Yang Terasa Amat Sakit Kini Ia Sudah Masuk Kedalam Rumah Mila Mila Kembali Dengan Membawa Tali Ia Perniat Mengikat Rudy Agar Tidak Kabur Tetapi Segera Dicegah Oleh Kiseno Tidak Usah Diikat Ia Tak Bisa Lari Kemana Mana Mila Memperhatikan Rudy Dilihatnya Rudy Lemas Hanya Duduk Dan Terus Memegangi Lehernya Dan Kini Seketika Ia Mengerti Apa Yang Membuatnya Seperti Itu Lalu Mila Pun Mendekati Rudy Dan Mencondongkan Wajahnya Ke Wajah Rudy Terima Kasih Rudy Kamu Datang Di Saat Yang Tepat Ucap Mila Sambil Tersenyum Lijik Dasar Iblis Apa Yang Akan Kamu Lakukan Padaku Teriak Rudy Penuh Amarah Nanti Kamu Juga Akan Tahu Sendiri Lalu Mila Pun Meninggalkan Rudy Dan Mempersiapkan Ritual Selanjutnya Mila Parat Kamu Mil Awas Kamu Mila Aku Akan Membalasmu Teriak Rudy Histeris Di Belakang Rumah Terlihat Kiseno Sedang Mengasah Kerisnya Dengan Air Kembang Tujuh Rupa Ia Terus Mengelus Elus Kerisnya Sambil Mulutnya Kemat Kamet Membaca Mantra Setelah Selesai Ia Pun Menemui Mila Mil Sudah Siap Semuanya Sudah Ki Bagus Ayo Kita Bawa Dia Ke Halaman Belakang Baik Ki Lalu Kiseno Pun Menghampiri Rudy Dan Melucuti Semua Pakaian Rudy Mau Apa Kamu Keparat Mau Kamu Apakan Saya Teriak Rudy Melihat Kiseno Melepas Semua Pakaiannya Rudy Tak Bisa Melawan Seolah Semua Tenaganya Hilang Entah Kemana Diam Rudy Pun Hanya Bisa Pasrah Ia Tak Bisa Berbuat Apa Apa Lalu Kiseno Membawa Rudy Ke Halaman Belakang Disana Sudah Ada Milah Dan Semua Yang Diperlukan Dalam Ritual Rudy Dibaringkan Di Tanah Di Bawah Sinar Rembulan Tanpa Pakaian Sehelai Pun Lalu Tangan Dan Kakinya Diikat Sehingga Ia Sudah Tidak Bisa Berontak Setan Kalian Mau Kalian Apakan Saya Hah Awas Kalian Ya Akan Saya Bongkar Kepus Kepus Teriak Teriak Rudi Terus Histeris Tetapi Teriakan Rudi Sama Sekali Tidak Dikubris Oleh Seno Maupun Milah Lalu Rudi Pun Dimandikan Oleh Kiseno Menggunakan Air Kembang Tujuh Rupa Dengan Mulut Yang Terus Membaca Mantra Rudi Pun Terus Berteriak Tetapi Teriakannya Sia-sia Karena Ia Berada Di Tengah Hutan Siapapun Tak Ada Yang Bisa Mendengarkannya Kecuali Kiseno Dan Milah Suasana Malam Kian Mencekam Lolongan Anjing Hutan Seakan Akan Mengiringi Ritual Mereka Setelah Memandikan Rudi Lalu Kiseno Mengambil Keris Yang Sejak Tadi Di Asahnya Ia Mengelus Keris Sambil Membaca Mantra Lalu Mengarahkan Keris Itu Tepat Di Dada Rudi Rudi Pun Kian Histeris Apa Yang Kalian Lakukan Hah Jangan Jangan Teriak Rudi Ketakutan Tetapi Sama Sekali Tidak Dikubris Oleh Kiseno Lalu Seketika Terdengar Teriakan Rudi Seakan Membelah Keheningan Malam Darah Segar Pun Berjujuran Dari Dada Rudi Keris Kiseno Tepat Menancap Pada Jantung Rudi Seketika Rudi Menghempuskan Nafas Terakhirnya Dengan Mata Melotot Seolah Menaruh Dendam Yang Teramat Sangat Pada Dua Manusia Jahanam Itu Mila Cepat Tadah Darah Bocah Itu Lalu Minum Dan Pasukan Pada Wajah Baik Segera Mila Menadah Darah Segar Dari Rudi Kau Anjar Darah Seketika Memenuhi Indra Penciuman Mila Ketika Sudah Dirasa Cukup Mila Pun Segera Meminum Darah Tersebut Sambil Memejamkan Mata U Amis Seketika Memenuhi Tenggorokan Mila Perutnya Berontak Ia Mual Tapi Sebisa Mungkin Mila Tahan Karena Jika Ia Memuntahkannya Kembali Maka Ritual Yang Pertahun Tahun Ia Jalani Akan Gagal Seketika Dan Ia Akan Kembali Menjadi Mila Yang Kudisan Dekil Serta Lusuh Dan Ia Pun Tak Mau Itu Semua Terjadi Sudah Kik Bagus Sekarang Basu Mukamu Dengan Darahnya Lalu Mila Segera Membasu Wajahnya Dengan Darah Sekar Rudi Agar Ritual Segera Selesai Lalu Kita Apakan Mayatnya Kik Mila Kenapa Kamu Bertanya Seolah Baru Pertama Kali Kamu Melakukannya Lakukan Seperti Biasa Buang Kejurang Nantinya Jika Mayatnya Membusuk Tau Juga Akan Dimakan Anjing Liar Baik Pagi Harinya Mila Pun Bersiap Untuk Pergi Ke Pasar Kini Wajahnya Kian Berseri Badannya Pun Terasa Segar Tidak Sia-sia Aku Bertemu Kiseno Kumamnya Sambil Terus Memperhatikan Wajahnya Di Cermin Gilatan Bayangan Masa Lalu Pun Tiba-tiba Terlintas Di Pikirannya Dimana Dia Dulu Dicaci Dimaki Dicemoh Karena Penyakit Kulitnya Yang Dianggap Menular Bahkan Setiap Ia Berjalan Selalu Terdengar Bisik-bisikan Cemo Merendahkannya Ia Tak Tahan Sampai Akhirnya Ia Memutuskan Untuk Tinggal Sendiri Di Dalam Hutan Untuk Menghindari Semua Orang Berawal Dari Situlah Ia Bertemu Dengan Kiseno Kiseno Sudah Sanggup Menyembuhkannya Dan Membuatnya Menjadi Cantik Celita Meskipun Ia Harus Relah Menjadi Budak Pelambiasan Napsu Kiseno Tapi Demi Membayar Sakit Hatinya Ia Relah Mila Pun Segera Beranjak Ke Pasar Sebelum Siang Saat Di Jalan Ia Pertemu Teguh Anak Pak Lurah Yang Selalu Mengejarnya Padahal Ia Selalu Menolaknya Mila Akui Teguh Memanglah Tampan Dan Cukup Baik Mila Merasa Ia Sungguh Tak Pantas Bersanding Dengan Teguh Karena Itulah Mila Selalu Menghindarinya Di Lain Sisi Ia Juga Terikat Dengan Kiseno Yang Membuatnya Mustahil Bersanding Dengan Teguh Mil Mila Tunggu Mil Tunggu Teriak Teguh Sambil Berlari-lari Mila Pun Kian Mempercepat Langkahnya Tetapi Tiba-tiba Tangannya Dijegah Oleh Teguh Apa Sih Lepaskan Ucap Mila Sambil Mengempaskan Tangannya Dari Teguh Mil Tolonglah Mil Terima Cinta Saya Mil Saya Janji Akan Membahagiakan Kamu Mil Kamu Minta Apa Saja Saya Turuti Mil Saya Benar-benar Cinta Sama Kamu Mil Ucap Teguh Memelas Cari Saja Wanita Lain Jangan Ikuti Saya Jika Kamu Masih Mengikuti Saya Saya Bakal Teriak Mila Pun Segera Berlalu Meninggalkan Teguh Sendiri Dan Teguh Hanya Bisa Memandangi Sulit Diartikan Saya Akan Dapatkan Kamu Dengan Cara Apapun Mil Lihat Saja Nanti Gumam Teguh Lalu Ia Pun Turut Berlalu Di Pasar Ketika Ia Sipuk Memilih Sayur Samar Ia Mendengar Beberapa Orang Sedang Membicarakan Rudy Mila Langsung Memasang Telinganya Baik-baik Takutnya Jika Apa Yang Ia Lakukan Semalam Menimbulkan Kejerikaan Warga Ibu Tahu Yudarmi Heboh Karena Anaknya Si Rudy Belum Pulang Ucap Salah Satu Ibu-ibu Halah Yudarminya Saja Yang Alay Yang Namanya Anak Muda Biasa Malam Tahu Siapa Tahu Dia Nginep Di Rumah Temen Atau Saudaranya Kan Bisa Tapi Loh Kan Rudy Terkenal Anaknya Baik Tahu Wajahnya Saja Polos Kayak Gitu Mana Mungkin Dia Nginep Gak Jelas Gitu Yo Bisa Juga Toh Legend Wajah Sekarang Gak Bisa Jadi Patokan Yo Ada Juga Yang Wajahnya Polos Tapi Suka Ngerayu Suami Orang Suka Katal Sama Suami Orang Suka Koda Suami Orang Sok Sojil Laki Orangnya Ucap Salah Satu Ibu-ibu Itu Sambil Melirik Milah Merasa Dirinya Tersindir Ia Pun Segera Membayar Bahan Belanja Dan Segera Berlalu Dari Sana Dan Para Ibu-ibu Itu Pun Hanya Mencibir Kelakuan Milah Sepanjang Jalan Milah Terus Kepikiran Bagaimana Jika Ada Warga Yang Curiga Atas Hilangnya Rudy Kalau Masalah Jasad Rudy Ia Tak Terlalu Memikirkannya Karena Sudah Pasti Sekarang Jasad Sudah Habis Dimakan Anjing Liar Lalu Tiba-tiba Ia Tersentak Teringat Sesuatu Astaga Bagik Milah Dalam Hati Ia Yakin Rudy Pastinya Membawa Motor Kesayangannya Itu Ketika Ke rumahnya Ia pun Segera Bergegas Untuk Sampai Ke rumahnya Sebelum Orang Lain Melihat Motor Rudy Sesampanya Di Pinggir Hutan Ia Melihat Motor Rudy Tergeletak Begitu Saja Di Pinggir Jalan Tetapi Ada Teguh Yang Berdiri Di Samping Motor Itu Dan Terus Memperhatikan Ke Ara Rumah Milah Gawat Teguh Mau Apa Dia Kerumah Sialan Gerut Milah Dengan Nada Khawatir Melihat Milah Dari Kejauhan Teguh Pun Segera Mendekati Milah Mata Teguh Menyilatkan Gilatan Amarah Hatinya Panas Melihat Motor Rudy Berada Di Dekat Rumah Milah Melihat Teguh Berjalan Ke Arahnya Milah Makin Kukup Alasan Apa Yang Akan Ia Berikan Keteguh Bagaimana Jika Teguh Mencurigai Kepadanya Apalagi Kampung Sudah Heboh Dengan Ketidak Pulangan Rudy Semalam Sialan Ini Semua Gara-gara Motor Butut Rudy Makin Milah Dalam Hati Ketika Teguh Sudah Berada Di Depan Milah Milah Segera Melewati Teguh Begitu Saja Tanpa Menghiraukannya Sedikitpun Mil Tunggu Mau Apa Lagi Kamu Hah Kurang Ucapanku Tadi Mil Ini Bukannya Motor Rudy Kenapa Motor Rudy Ada Menuju Rumahmu Jangan-jangan Kau Sengaja Menyembunyikan Rudy Di rumahmu Kan Pantas Pantas Aku Dengar Rudy Tak Pulang Semalam Ternyata Dia Bersamamu Iya Kan Ucap Teguh Sedikit Emosi Milah Pun Dibuat Kelabakan Dengan Ucapan Teguh Ia Bingung Bagaimana Caranya Menjawab Agar Teguh Tak Curiga Padanya Mil Jawab Aku Milah Pun Kian Dibuat Bingung Ia Semakin Khawatir Jika Salah Ucapan Sedikit Saja Bisa Bisa Semua Perbuatannya Terpongkar Oh Kamu Gak Mau Jawab Mil Oke Akanku Beritahu Warga Kampung Akanku Beritahu Keluarga Rudy Jika Semalam Rudy Menginap Di Rumah Dan Kalian Akan Di Arak Keliling Kampung Karena Telah Berbuat Nista Kamu Tak Tahu Mil Aku Anak Lurah Anak Lurah Mil Tentunya Akan Sangat Mudah Buat Aku Melakukan Semua Itu Ancam Teguh Hatinya Panas Terbakar Api Cemburu Apa Hebatnya Rudy Sehingga Mila Lebih Memilih Rudy Ketimbang Dirinya Jangan Aku Tidak Melakukan Apa Yang Kamu Tuduhkan Teguh Kalau Begitu Jawab Kenapa Motor Rudy Ada Di Sini Dimana Bajingan Itu Biar Kutebas Kepalanya Teriak Teguh Menggebu Gebu Oke Oke Akan Aku Jawab Tapi Kamu Janji Akan Merahsiakan Semuanya Dari Siapapun Kamu Cinta Aku Kan Ucap Mila Menyerah Rudy Sudah Mati Ucap Mila Sambil Mengalihkan Pandangannya Apa Aku Aku Membunuhnya Hah Kamu Membunuhnya Mil Kenapa Gila Kamu Mil Ucap Teguh Seakan Tidak Percaya Ucapan Mila Iya Aku Membunuhnya Karena Ia Mencoba Memperkosaku Ucap Mila Berbohong Sekarang Dimana Jesatnya Aku Aku Buang Kejurang Mungkin Juga Sudah Dimakan Anjing Liar Bantu Aku Untuk Menyembunyikan Motor Rudy Aku Tak Ingin Warga Tau Kalau Aku Sudah Melenyapkan Rudy Ucap Mila Ragu Ragu Ia Tak Yakin Jika Teguh Mau Bantunya Di Sisi Lain Ia Juga Takut Jika Teguh Memberitahu Warga Teguh Diam Cukup Lama Ia Pun Bingung Apa Yang Harus Dilakukannya Apakah Ia Akan Membantu Orang Yang Sangat Dicintainya Menutupi Perbuatannya Ataukah Ia Menyerahkan Pujaan Hatinya Warga Tapi Ia Pun Tak Tega Jika Pujaan Hatinya Dihakimi Warga Karena Perbuatan Kejinya Oke Aku Akan Bantu Tapi Ada Syaratnya Ucap Teguh Akhirnya Tiba-tiba Ia Mempunyai Idi Perlian Apa Syaratnya Kamu Harus Mau Tidur Denganku Dan Melayani Aku Ucap Teguh Dengan Senyum Liciknya Kapan Lagi Aku Bisa Menikmati Tubuh Mila Batin Teguh Lama Mila Memikirkan Ucapan Teguh Sampai Akhirnya Oke Aku Setuju Ucap Mila Menyerah Senyum Kemenangan Pun Terukir Di Wajah Teguh Ia Sangat Bahagia Dan Merasa Menang Atas Tubuh Mila Akhirnya Setelah Sekian Lama Aku Bisa Mendapatkan Mumil Kumam Teguh Dalam Hati Yang Berbunga Bunga Teguh Dan Mila Pun Segera Membawa Motor Rudy Kedalam Hutan Sebelum Ada Orang Yang Melihat Ketika Sesampainya Di Tepi Mendorong Motor Rudy Ke Jurang Untuk Menghilangkan Jejak Terdengar Suara Pesitua Itu Terhempas Dari Ketinggian Ayo Sayang Tepati Janjimu Ucap Teguh Sambil Merangkul Mila Mila Pun Hanya Bisa Membuang Muka Mereka Pun Segera Menuju Rumah Mila Teguh Yang Sudah Tidak Sabar Berjalan Sambil Menarik Tangan Mila Ia Ingin Segera Sampai Di rumah Mila Untuk Memuaskan Hasratnya Pelan Pelanku Sakit Bentak Mila Ayolah Sayang Percepat Sedikit Jalanmu Abang Sudah Tidak Sabar Sampai Di Rumah Sayang Ucap Teguh Sambil Terus Menarik Tangan Mila Dengan Kasarnya Sesamanya Di Rumah Mila Segera Teguh Merengkuh Teguh Mila Untuk Dibawanya Ke Kamar Tunggu Apalagi Sini Mila Jangan Bilang Kamu Ingin Mengingkari Janjimu Ucap Teguh Dengan Kesal Aku Ingin Mandi Dulu Badanku Sudah Lengkak Semua Duduklah Akan Kubuatkan Minuman Aku Tidak Perlu Minuman Mil Aku Hanya Perlu Kamu Hal Itu Sama Sekali Tidak Dikubris Mila Tanpa Menghiraukan Teguh Mila Pun Segera Bergegas Menuju Dapur Teguh Hanya Bisa Mengendus Kesal Atas Kelakuan Mila Sambil Menunggu Mila Teguh Pun Berkeliling Melihat Rumah Mila Dilihatnya Ada Beberapa Keris Terpajang Di Sana Juga Ada Sesajan Lengkap Dengan Dupanya Untuk Apa Mila Menyimpan Sesajan Di Rumahnya Kumam Teguh Teguh Pun Lalu Berlanjut Ke Halaman Belakang Rumah Ia Melihat Sebuah Kentong Berisi Air Bunga Dan Juga Terdapat Bekas Darah Kering Di Samping Kalau Mila Membunuh Rudy Karena Inum Perkosanya Bagaimana Cara Dia Melakukannya Lalu Kenapa Darah Rudy Ada Di Belakang Rumah Dan Disampingnya Ada Air Bunga Kalaupun Rudy Dibunuh Mila Tentunya Rudy Akan Menang Karena Tentunya Tenaga Perempuan Tidak Menang Melawan Tenaga Laki-laki Pertanyaan Demi Pertanyaan Terus Berkejamuk Di Pikiran Teguh Ia Mulai Menaruh Curiga Pada Mila Teguh Minumanmu Sudah Siap Teguh Pun Segera Bergegas Menuju Kedalam Rumah Menghampiri Mila Ia Sengaja Tidak Menanyakan Apapun Pada Mila Ia Takut Rencananya Menikmati Tubuh Mila Akan Gagal Minum Dulu Tidak Usah Ayo Langsung Saja Mil Pangkas Teguh Sambil Menarik Tangan Mila Ke Kamar Guh Minum Dulu Ucap Mila Sambil Terus Berusaha Melepaskan Tangannya Dari Cengkeraman Teguh Jangan Pikir Aku Bodoh Mil Kamu Yakin Kamu Tidak Memasukkan Sesuatu Kedalam Minuman Itu Kamu Sudah Membunuh Rudy Ketika Hendak Memperkosanya Tidak Menutup Kemungkinan Kamu Juga Akan Melakukan Hal Yang Sama Padaku Ucap Teguh Tajam Bantah Mila Baik Aku Akan Meminumnya Jika Kamu Terlebih Dahulu Minum Minuman Itu Ucap Teguh Tajam Menatap Mila Mila Tidak Bisa Perkutik Ia Hanya Diam Seribu Bahasa Tidak Berani Menjawab Pertanyaan Teguh Ia Pun Segera Membuang Muka Menghindari Tatapan Tajam Teguh Sial Dari Mana Dia Tau Batin Mila Kesal Kenapa Diam Saja Hah Jangan Macam Macam Dengan Kumil Ingat Semua Rahasiamu Ada Di Tanganku Ancam Teguh Lalu Kembali Menyeret Mila Menuju Kamar Kali Ini Mila Hanya Bisa Pasrah Karena Semua Rencananya Sudah Gagal Total Teguh Pun Segera Melancarkan Aksinya Mila Hanya Bisa Pasrah Atas Perlakuan Teguh Atas Tubuhnya Oh Ia Pun Sudah Tak Suci Lagi Ketika Teguh Sedang Menikmati Tubuh Mila Tiba Tiba Terdengar Suara Gebrakan Pintu Teguh Dan Mila Sama-sama Kaget Terlihat Di balik Pintu Seorang Kakek Tua Sedang Menatap Ke arah Dua Sejuli Itu Dengan Kilatan Amarahnya Ki Kiseno Kiseno Ucap Mila Dengan Kagetnya Orang Ajar Siapa Yang Berani Beraninya Mengganggu Teriak Teguh Bangkit Dari Ranjang Setan Alas Manusia Tidak Tau Di Untung Kupunuh Kalian Semua Ucap Kiseno Dengan Murkanya Tampak Wajah Kiseno Merah Padang Melihat Dua Sejuli Di Depannya Tanpa Menggunakan Selai Pakaian Pun Dadanya Terasa Terbakar Marah Dengan Mila Merasa Terhianati Olehnya Kurang Ajar Kamu Mil Berani Beraninya Kamu Menghianati Aku Perempuan Jalang Tidak Tau Di Untung Teriak Kiseno Murga Mila Yang Melihat Kiseno Murga Ia Kehilangan Kata-kata Ia Takut Melihat Kiseno Yang Tampak Marah Padanya Ki Saya Bisa Jelaskan Semuanya Ki Ucap Mila Ketakutan Tegu Yang Merasa Aktifitasnya Terganggu Merasa Marah Apalagi Melihat Mila Terlihat Kenal Dengan Lelaki Tua Itu Hei Beransek Berani Beraninya Kamu Mengganggu Ucap Tegu Marah Ia Lalu Menghampiri Kiseno Untuk Menghajarnya Tetapi Belum Sampai Tangan Tegu Menyentuh Wajah Kiseno Tiba-tiba Tubuh Tegu Terhempas Kebelakang Ia Meringis Kesakitan Dilihatnya Kiseno Masih Berada Di Tempatnya Dengan Tatapan Marah Memandang Tegu Kupunuh Kalian Semua Ucap Kiseno Murga Ia Pun Mendekati Tegu Tangannya Mencenggram Leher Tegu Dan Mengangkatnya Ke Atas Tegu Tidak Bisa Berkutik Tenaganya Seolah Hilang Entah Kemana Ia Mencoba Melepaskan Tangan Kiseno Tapi Ia Seperti Tak Berdaya Di Bawah Cenggraman Tangan Kiseno Tegu Terus Memukul Lengan Kiseno Agar Melepaskannya Wajahnya Merah Padam Ia Kehabisan Nafas Mila Yang Menyaksikan Kejadian Tersebut Hanya Bisa Diam Ia Ingin Menolong Tetapi Tak Mungkin Kiseno Mendengarkannya Ia Takut Cemas Sudah Pasti Setelah Teguh Tentunya Gilirannya Ingin Lari Pun Pasti Dalam Hitungan Menit Kiseno Akan Dengan Mudah Menemukannya Sekarang Ia Hanya Bisa Pasrah Dengan Hidupnya Tak Lama Kemudian Dilihatnya Teguh Sudah Tak Berontak Lagi Ia Tergulai Lemas Pertanda Nyawanya Sudah Terpisah Dari Badanya Dimpaskannya Teguh Kebawah Oleh Kiseno Lalu Ia Beranjak Menuju Mila Dipandanginya Mila Yang Ketakutan Sambil Mendekat Selimut Untuk Menutupi Tubuh Telanjangnya Ditatapnya Mila Tajam Seolah Ingin Melahap Mila Bulat-bulat Ki Ampun Ki Saya Bisa Jelaskan Semuanya Ki Kiseno Merangkak Keranjang Mila Ia Mendekatkan Wajahnya Ke Wajah Mila Yang Kini Hanya Berjarak Beberapa Sentis Saja Ditatapnya Lekat Wajah Mila Jelaskan Ucap Kiseno Tajam Tegu Mengetahui Semuanya Ki Ia Tau Kalau Saya Telah Membunuh Rudy Ucap Mila Ketakutan Lalu Mengapa Kau Tak Bunuh Saja Dia Sudah Kucoba Ki Saya Sudah Menaruh Racun Di Minum annya Tapi Dia Tau Ki Ditatapnya Mila Lekat Lekat Mencari Kebenaran Dalam Mata Gedis Ayu Itu Lalu Kiseno Melihat Ke arah Tubuh Mila Yang Telanjang Napsunya Tiba-tiba Bangkit Baik Kali ini Aku Percaya Sekarang Layani Aku Perintah Kiseno Mila Pun Hanya Bisa Pasrah Mengikuti Keinginan Kiseno Jika Ia Menolak Ia Pun Tau Apa Resiko Yang Akan Didapatnya Mereka Pun Melakukan Hal Terlarang Tersebut Tanpa Mempedulikan Mayat Teguh Beberapa Hari Kemudian Kampung Dibuat Gempar Pasalnya Dua Pemuda Dari Kampung Mereka Hilang Secara Misterius Rudy Dan Teguh Anak Pak Lurah Pihak Keluarga Dibantu Sebagian Warga Sudah Melakukan Berbagai Upaya Untuk Mencari Keduanya Tetapi Hasilnya Nihil Mereka Belum Juga Ditemukan Warga Curiga Kalau Ada Orang Yang Melakukan Ilmu Hitam Ajaran Sesat Dan Menjadikan Rudy Dan Teguh Sebagai Tumbal Mengingat Setiap Tahun Selalu Ada Warga Hilang Secara Misterius Di Paledesa Terlihat Kerumunan Warga Sedang Permusyawaroh Tentang Hilangnya Rudy Dan Teguh Yang Dipimpin Oleh Pak RT Mengingat Pak Lurah Yang Tidak Bisa Hadir Dikarenakan Masih Berduka Bagaimana Ini Pak Setiap Tahun Selalu Saja Ada Warga Yang Menghilang Secara Aneh Sekarang Dua Lagi Kalau Diterus Teruskan Bisa-bisa Semua Warga Kampung Jadi Mangsanya Celatuk Salah Satu Warga Betul Saya Yakin Pasti Ada Orang Yang Menggunakan Ilmu Hitam Halah Pasti Juga Milah Lihat Dia Mana Ada Yang berani Tinggal Di Tengah Hutan Sedirian Dan Juga Kan Bagaimana Bisa Penyakit Milah Bisa Hilang Dengan Cepat Tambah Cantik Kula Ucap Salah Satu Ibu-ibu Dengan Nada Sinisnya Betul Ucap Ibu-ibu Yang Lainnya Tenang Tenang Sabar Bapak Bapak Ibu-ibu Sabar Jangan Seusun Tidak Baik Nanti Bisa Menimbulkan Fitnah Ucap Pak RT Menenangkan Warganya Begini Saja Sebagian Warga Cari Rudy Dan Teguh Di Semua Sudut Desa Jangan Sampai Terlewat Sebagian Lagi Cari Di Hutan Siapa Tau Mereka Kesasar Di Hutan Ibu Pak RT Setuju Pak Bagaimana Jika Setiap Malam Kita Adakan Perunda Malam Bergantian Untuk Meningkatkan Keamanan Kampung Usul Salah Satu Warga Justru Itu Lebih Baik Balas Pak RT Sekarang Kita Mari Mulai Kembali Rumah Masing Dan Untuk Warga Yang Mendapatkan Tugas Mari Segera Dilaksanakan Secepat Mungkin Agar Rudy Dan Teguh Segera Ditemukan Mereka Pun Segera Bergegas Pergi Dari Balai Desa Sebagian Warga Yang Mendapatkan Tugas Bergegas Melaksanakan Tugasnya Dan Terlihat Sebagian Warga Ada Yang Sudah Menuju Hutan Beberapa Warga Yang Bertugas Mencari Rudy Dan Teguh Di Hutan Membawa Beberapa Golok Untuk Membuka Jalan Dan Memudahkan Pencarian Ketika Sampai Di Kedalaman Hutan Salah Satu Warga Melihat Anjing Hutan Sedang Berbut Makanan Karena Penasaran Ia pun Segera Mendekatinya Dan Menghalau Anjing Anjing Liar Tersebut Betapa Kagetnya Ternyata Makanan Yang Dikerupungi Anjing Liar Adalah Seorang Manusia Dengan Tubuh Yang Sudah Tak Berbentuk Lagi Ada Mayat Ada Mayat Teriak Warga Yang Menemukan Mayat Tersebut Sontak Membuat Yang Lain Segera Perlarian Menghampiri Asal Suara Tersebut Warga Yang Berada Di Hutan Berbondong Bondong Menuju Asal Suara Dilihat Sepujur Mayat Laki-laki Tanpa Busana Yang Kondisinya Sangat Memprihatinkan Wajahnya Sudah Tak Berbentuk Lagi Banyak Belatung Dan Lalat Yang Mengerubunginya Perutnya Mengeluarkan Seluruh Isinya Akibat Gigitan Anjing Liar Bahan Petisnya Hanya Tinggal Tulang Belulangnya Bahkan Mayat Itu Sangat Sulit Dikenali Lagi Bau Pusuk Khas Mayat Pun Segera Tercium Memenuhi Rongga Hidung Warga Yang Ada Di Sana Bahkan Ada Beberapa Warga Tak Sanggup Menahan Bau Dari Mayat Tersebut Astagfir Walazim Pak RT Ketika Melihat Kondisi Mayat Yang Sudah Tak Layak Kelihatannya Ini Sudah Tiga Harian Pak Ucap Asap Sambil Menutupi Hidungnya Ini Rudy Atau Tegu Ya Wajahnya Sudah Hancur Sudah Sulit Dikenali Lagi Kita Bawa Saja Jenazahnya Untuk Identitas Panggil Kedua Keluarga Siapa Tau Ada Tanda Yang Hanya Keluarganya Yang Tau Ucap Pak RT Baik Pak Salah Satu Warga Tolong Kembali Kekampung Ambil Keranda Untuk Mengangkat Jenazah Lalu Dua Orang Dari Mereka Segera Bergegas Menuju Kampungnya Untuk Mengambil Keranda Ejang Menurutmu Aneh Gak Sama Kejadian Ini Mayatnya Itulah Kok Gak Pake Baju Buat Apa Coba Pembunuhnya Ngelepasin Semua Bajunya Jangan Jangan Tumbal Ilmu Hitam Jang Pisik Asep Kepada Ujang Sambil Menatap Nanar Ke arah Mayat Yang Yang Mana Saya Tau Tau Kang Ong Ya Baru Sama Sama Ngeliat Gitu Tapi Bisa Jadi Sih Kang Jaman Sekarang Kan Banyak Orang Ngelakuin Hal Sesat Demi Kepentingan Pribadi Eh Tapi Kok Lokasinya Deket Sama Rumah Mila Jangan Jangan Mila Lagi Yang Ngelakuin Ini Semua Hus Nggak Baik Ngomong Gitu Kalau Nggak Ada Bukti Nanti Bisa Jadi Rahasia Publik Jang Semua Warga Kampung Juga Tau Mila Dulunya Gimana Sekarang Gimana Mana Ada Jang Orang Sembuh Dari Penyakit Kulit Secepat Itu Tambah Cantik Pula Oh Kalau Dipikir Pikir Mana Ada Jang Orang Yang Berani Tinggal Di Hutan Sendirian Wong Saya Laki-laki Aja Nggak Berani Apalagi Itu Perempuan Buat Apalagi Coba Kalau Tidak Untuk Sampean Aja Kang Yang Dasarnya Penakut Pong Sama Tikus Saja Lari Terpirit Pirit Ucap Ujang Tergega Hele Eh Jang Gimana Kalau Kita Selidiki Rumah Mila Aku Penasaran Jang Sekalian Cuci Mata Sejenak Ujang Berpikir Ucapan Asep Hingga Akhirnya Oke Ayo Kang Nah Gitu Dong Akhirnya Ujang Dan Asep Segera Meninggalkan Hutan Tempat Penemuan Mayat Tersebut Mereka Bergegas Menuju Rumah Mila Untuk Memuaskan Rasa Penasaran Mereka Sesamanya Di depan Rumah Mila Dilihatnya Rumah Mila Sepi Mereka Pun Segera Menuju Kesana Secara Diam Diam Ujang Dan Asep Mengintip Kedalam Rumah Mila Dilihatnya Rumah Mila Penuh Dengan Keris Keris Dan Terlihat Beberapa Sajan Lengkap Dengan Tuh kan Apa Saya Bilang Mila Itu Pasti Penganut Ilmu Hitam Kalau Tidak Untuk Apa Sajan Dan Kris Itu Wah Enggak Benar Ini Ucap Asep Berbisik Pada Ujang Hush Jangan Berisik Bentar Ketauan Kita Awasi Saja Dulu Ujang Dan Asep Terus Mengawasi Kedalam Rumah Mila Dengan Mengintip Di Balik Lubang Jendela Rumah Tersebut Tak Lama Kemudian Terlihat Mila Keluar Dari Dapur Membawa Kopi Beserta Beberapa Cemilan Lalu Meletakkannya Di Meja Kik Minumannya Sudah Siap Terlihat Seorang Kakek Kakek Tua Keluar Dari Kamar Mila Yang Hanya Menggunakan Celana Komprang Hitam Dan Belangkon Ia Menuju Tempat Dimana Mila Berada Ia Duduk Disamping Mila Kik Saya Masih Kepikiran Sama Mayat Teguh Kik Ucap Mila Khawatir Apa Yang Kamu Khawatir Kan Hah Ini Sudah Tiga Hari Palingan Mayat Itu Sudah Dimakan Anjing Liar Ucap Kiseno Tenang Lalu Mengambil Beberapa Cemilan Yang Ada Tapi Kik Kenapa Waktu Itu Enggak Sekalian Dibuang Ke Jurang Kik Kenapa Hanya Dibiarkan Saja Begitu Bagaimana Kalau Ada Yang Lihat Kik Lagi Pula Teguh Anaknya Pak Lurah Tentu Saja Hilangnya Dia Akan Menghipurkan Satu Kampung Kik Terang Mila Yang Tak Mampu Menyembunyikan Rasa Khawatirnya Kalau Kamu Seperti Ini Kenapa Waktu Itu Enggak Kamu Buang Sediri Saja Mayatnya Si Teguh Itu Hah Jangan Jangan Kamu Suka Sama Bejingan Itu Ingat Siapa Yang Memberikan Wajah Cantik Mu Itu Kalau Mila Hanya Bisa Diam Ia Tak Berani Menatap Wajah Kiseno Yang Sedang Marah Sudah Daripada Kamu Memikirkan Mayat Tak Berguna Itu Lebih Baik Kamu Layani Aku Sekarang Perintah Kiseno Mila Pun Pasrah Lalu Keduanya Melakukan Hubungan Terlarang Itu Tepat Di Ruang Tamu Sementara Itu Ujang Dan Asep Yang Sediri Tadi Mengintip Kaget Setengah Mati Asep Dan Ujang Menatap Satu Sama Lain Seakan Tidak Percaya Dengan Pendengaran Dan Penglihatan Mereka Lalu Ujang Memberi Isyarat Agar Pergi Dari Situ Melalui Gerakan Tangannya Asep Yang Mengerti Pun Segera Melangkah Mengikuti Ujang Kurang Ajar Si Mila Itu Berani Beraninya Dia Menipu Satu Kampung Berani Beraninya Dia Membunuh Teguh Aku Yakin Rudy Dan Beberapa Warga Yang Selalu Hilang Setiap Tahunya Itu Pasti Perbuatan Mila Ujang Asep Dengan Marah Setelah Berada Jauh Dari Rumah Mila Iya Betul Kang Aku Setuju Denganmu Sekarang Kita Beritahu Warga Dan Gerbek Mereka Berdua Sekarang Juga Balas Ujang Yang Tak Kalah Kesalnya Mereka Pun Bergegas Menuju Kampung Untuk Memberitahukan Warga Apa Yang Baru Saja Mereka Lihat Dan Membongkar Semua Gedok Mila Selama Ini Ujang Dan Asep Pun Bergegas Menuju Kampung Untuk Memberitahukan Apa Yang Mereka Lihat Dan Mereka Dengar Tadi Mereka Menuju Balai Desa Yang Dilihatnya Sudah Sesak Oleh Warga Yang Ingin Melihat Jenazah Terlihat Pulura Yang Menangis Meraung Di Samping Jenazah Yang Mereka Ketahui Adalah Jenazah Teguh Anak Pak Lura Pak Pak Lura Mila Pak Mila Pak Teriak Asep Dari Kejauhan Sambil Berlari Sontak Semua Mata Tertuju Pada Ujang Dan Asep Yang Berlari Lari Mendekati Balai Desa Tenang Tenang Ada Apa Sep Sampai Lari Lari Sep Tenang Mila Kenapa Sep Ayo Cerita Pelan Pelan Tegur Pak RT Ketika Ujang Dan Asep Sampai Di Depannya Itu Pak Mila Mila Yang Bunuh Teguh Jelas Asep Dengan Nafas Memburu Hah Seru Warga Bersamaan Eh Yang Bener Kamu Sep Tanya Seseorang Warga Yang Masih Belum Percaya Sumpah Saya Dan Asep Tadi Ke rumah Mila Dan Kita Dengar Sendiri Pembicaraan Mila Dengan Dukun Yang Bersekongkol Dengannya Iya Kan Jelas Asep Meyakinkan Betul Dan Kita Juga Mendengar Bahwa Mila Juga Pake Susuk Makanya Dia Jadi Cantik Itu Astagfir Wall Azim Seru Warga Bersamaan Tuh Kan Apa Saya Bilang Pasti Mila Itu Pake Susuk Mana Ada Orang Bisa Cantik Dan Sembuh Dari Penyakit Kulit Dengan Cepat Celetuk Salah Satu Ibu Ibu Betul Saya Yakin Warga Yang Hilang Juga Perbuatan Jalang Itu Udah Kita Seret Saja Dia Kalau Bisa Bakar Sekalian Setuju Bakar Bakar Saja Dia Sudah Sudah Bapak Ibu Sudahlah Tenang Belum Ada Bukti Yang Jelas Kalau Mila Adalah Pelakunya Jangan Main Hakim Sendiri Pak Bu Tidak Baik Ucap Pak RT Menenangkan Sudah Jelas Pak Saya Dan Ujang Melihat Dengan mata Kepala Kami Sendiri Bahkan Sekarang Si Milah Dan Dukun Itu Sedang Bersinah Di rumah Milah Astagfir Wul Azim Sudah Tunggu Apa lagi Kita Ke rumah Jalang Itu Ayo Ayo Teriak Warga Marah Tunggu Tunggu Tenang Semuanya Tenang Bentak Pak RT Kalau Kalau Semua Warga Kerumah Milah Bagaimana Dengan Jenazah Jenazah Harus Dimakamkan Dengan Layak Ucap Pak RT Semua Warga Diam Lalu Beliau Berjalan Menemui Pak Lurah Yang Masih Terpukul Dengan Kepergian Anak Semata Wayangnya Apalagi Kepergiannya Dengan Cara Yang Sangat Tragis Dilihatnya Istrinya Masih Tergeletak Pingsan Dikerumuni Ibu-ibu Yang Berusaha Menyadarkannya Pak Bagaimana Ini Pak Warga Sudah Marah Dengan Kejadian Ini Keputusan Apa Yang Speknya Diambil Tanya Pak RT Hati-hati Pak Lurah Yang Mengetahui Keributan Tadi Dalam Hatinya Sangat Marah Tapi Ia Seolah Tidak Punya Tenaga Untuk Ikut Andil Di Dalamnya Apalagi Di Depannya Ada Sepujur Mayat Orang Yang Paling Dikasihinya Ia Hanya Bisa Menatap Nanar Kedepan Ia Makin Shok Ketika Mendapat Kabar Anak Kesayangannya Sudah Ditemukan Tetapi Dalam Keadaan Hancur Pak Ucap Pak RT Membuyarkan Lamunan Pak Lurah Urus Saja Bagaimana Baiknya Sebaikan Warga Mohon Tetap Tinggal Untuk Memberi Penghormatan Terakhir Pada Teguh Ucap Pak Lurah Lemah Baik Pak Yang Tabah Pak Ucap Pak RT Pryatin Lalu Pak RT Kembali Menuju Kerumunan Warga Dan Menyampaikan Pesan Pak Lurah Baiklah Semuanya Sebagian Warga Pergi Rumah Milah Cari Tau Kebenarannya Sebagian Tolong Tetap Disini Untuk Mengurus Jenazah Lalu Warga Yang Menuju Rumah Milah Segera Bergegas Bahkan Sebagian Warga Ada Yang Sudah Pulang Ke Rumah Untuk Membawa Berbagai Alat Seperti Kayu Sekop Korek Bensin Dan Celurit Dada Mereka Panas Tidak Menyangka Wanita Yang Mereka Anggap Dewi Yang Selalu Mereka Agung Agungkan Tak Layak Hanya Seorang Iblis Apalagi Banyak Warga Mereka Yang Dijadikan Tumbal Dari Kejauhan Nampaklah Sebuah Rumah Yang Cukup Bersih Untuk Kalangan Rumah Di Dalam Hutan Melihat Rumah Milah Sudah Di Depan Mata Segera Warga Mempercepat Langkahnya Mereka Sudah Tak Sabar Untuk Membongkar Gedok Pusuk Milah Tetapi Asep Memberikan Isyarat Untuk Berhenti Tunggu Kita Kepung rumahnya Agar Dukun Keparat Itu Dan Milah Tidak Bisa Kepung Saja Sebagian Kebelakang Rumah Sebagian Di Samping Kanan Ingat Jangan Buat Suara Terlebih Dahulu Kalau Semua Sudah Siap Baru Sebagian Lagi Grebek Dari Depan Ucap Ucap Memberikan Perintah Dan Dijawab Anggukan Kepala Oleh Warga Setelah Itu Warga Bergegas Ke Posisi Masing Masing Setelah Beberapa Saat Terlihat Salah Satu Warga Memberikan Kode Tanda Mereka Sudah Siap Seketika Pintu Rumah Mila Didobrak Oleh Asep Dilihatnya Mila Dan Dukun Itu Masih Tetap Melakukan Aktifitasnya Di Ruang Tamu Padahal Sejak Asep Meninggalkan Rumah Mila Sudah Sekitar Hampir Dua Jam Lebih Lamanya Tetapi Mereka Masih Berada Di Tempat Semula Astagfir Wal Azim Seru Warga Bersamaan Mila Dan Kiseno Yang Kaget Segera Melihat Asal Suara Seketika Wajah Mila Memucat Melihat Warga Sudah Di Depan Pintunya Apalagi Ia Sedang Tidak Memakai Selai Pakaian Pun Orang Ajar Setan Alas Berani Beraninya Kalian Mengganggu Ku Ucap Kiseno Marah Ayo Semua Rajam Dua Manusia Biadab Ini Rajam Mereka Bakar Mereka Rajam Bakar Rajam Bakar Teriak Warga Marah Mereka Berlari Menuju Tempat Kiseno Dan Mila Berada Kiseno Menghentakkan Kakinya Ke tanah Dan Seketika Itu Pula Warga Yang Perlari Ke arahnya Terhempas Begitu Saja Lalu Kiseno Pun Perlari Ke arah Hutan Menghindari Kerumunan Warga Dan Meninggalkan Mila Sendirian Kejar Dia Teriak Asep Sambil Memegangi Dadanya Yang Terasa Sesak Akibat Hempasan Kiseno Kiseno Terus Berlari Menuju Hutan Menghindari Kejaran Warga Tanpa Mempedulikan Dirinya Yang Tanpa Memakai Selai Kain Pun Meskipun Sebenarnya Ia Mampu Membunuh Semua Warga Yang Ada Di Sana Tetapi Tenaganya Sudah Terkuras Ketika Bersama Mila Tadi Di Di Sisi Lain Mila Yang Ditinggalkan Kiseno Sendirian Di Rumah Sudah Menjadi Bual-bualan Warga Mereka Langsung Menyeret Mila Keluar Dari Rumah Dengan Kasar Tubuh Mila Tersungkur Ketika Asep Dengan Kasarnya Mendorong Tubuh Mila Keluar Dari Rumah Mila Menangis Menahan Sakit Di Sekujur Tubuhnya Ampun Ampun Teriak Mila Memohon Ketika Warga Mengikat Tangan Dengan Seutas Tali Dan Ingin Mengaraknya Keliling Kampung Bahkan Dalam Keadaan Tubuh Mila Yang Tanpa Menggunakan Sehelai Kain Pun Ia Malu Takut Marah Dengan Kiseno Yang Meninggalkan Sendiri Tanpa Tanggung Jawab Ingin Rasanya Mila Menghilang Dari Bumi Karena Sudah Tak Sanggup Dengar Rasa Malu Yang Dideritanya Saat Ini Sebisa Mungkin Tangannya Menutupi Area Sensitifnya Tetapi Naas Tangannya Sudah Terikat Dan Ditarik Asep Layaknya Ia Menarik Hewan Ternaknya Ampun Ampun Tolong Lepaskan Saya Tolong Ucap Mila Sambil Terus Menangis Memerontak Apa Kamu Bilang Lepaskan Jangan Mimpi Sudah Berapa Warga Yang Kamu Jadikan Tumbal Mau Berapa Banyak Lagi Yang Akan Jadikan Korban Apalagi Kamu Telah Bersinah Mengotori Kampung Ini Wanita Setan Sudah Ayo Kita Arak Saja Keliling Kampung Wanita Iblis Ini Teriak Salah Satu Warga Tunggu 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 Warga Yang Mengejar Dukun Biadab Itu Kita Arak Sama-sama Kedua Hewan Ini Mila Terus Menangis Ini Ia Menyesali Semua Perbuatannya Tapi Apalah Daya Nasi Sudah Menjadi Bubur Ini Ia Harus Bersiap Menjadi Amukan Warga Yang Marah Atas Semua Perbuatannya Ia Sekarang Hanya Bisa Pasrah Dengan Semua Hidupnya Tak lama Kemudian Dari Kejauhan Terlihat Beberapa Warga Yang Tadi Mengejar Kiseno Mereka Lari Terkopoh Mendekati Yang Lain Bagaimana Sudah Tertangkap Lalu Mana Dukun Sialan Itu Itu Dia Tidak Bisa Tertangkap Larinya Kenceng Banget Kayak Tiba-tiba Ngilang Gitu Terang Warga Yang Mengejar Tadi Dengan Nafas Sengos-ngosan Sialan Mendengar Itu Mila Tambah Shock Ia Sudah Membayangkan Dirinya Seorang Diri Menjadi Amukan Warga Ia Marah Kiseno Yang Tiba-tiba Perlari Meninggalkannya Apalagi Sekarang Tidak Berhasil Tertangkap Seketika Ia Terduduk Lemas Membayangkan Nasibnya Sambil Terus Menangis Ya Sudah Kita Bawa Saja Wanita Iblis Ini Kampung Kita Arak Keliling Kampung Biar Semua Warga Tahu Kalau Ada Iblis Di Tengah Tengah Kita Ayo Asep Dengan Kasarnya Menarik Tangan Mila Yang Telah Terikat Dengan Tali Agar Berdiri Dan Berjalan Tetapi Mila Tidak Juga Mau Berdiri Melihat Itu Ujang Lalu Mengambil Sebuah Ranting Pohon Untuk Dijadikannya Cambuk Ujang Memukul Punggung Mila Dengan Kerasnya Sehingga Mengakibatkan Goresan Luka Merah Di Punggung Mulusnya Mila Berteriak Seketika Ia Berdiri Karena Tidak Mau Mendapatkan Pukulan Untuk Kedua Kalinya Arak Arak Warga Terus Berjalan Menuju Kampung Mereka Berteriak Sepanjang Jalan Membelah Kesunyian Rimbunan Hutan Bakar Rajam Dia Bakar Dia Rajam Ampun Ampun Teriak Mila Memelas Sepanjang Perjalanan Ujang Terus Mencambuknya Hingga Membuat Punggung Mila Penuh Dengan Memar Merah Bahkan Sampai Berdarah Ujang Dan Asep Memperlakukan Tidak Lagi Sebagai Manusia Melainkan Sebagai Binatang Karena Mereka Marah Dengan Semua Perbuatan Mila Yang Membunuh Banyak Orang Bahkan Bersinah Dengan Orang Yang Belum Sah Menjadi Suaminya Ia Juga Sudah Menipu Seluruh Kampung Dengan Wajah Susuk Nya Itu Andai Waktu Bisa Diputar Kembali Ingin Rasanya Mila Kembali Kemasa Lalu Dimana Ia Belum Mengenal Kiseno Dimana Ia Meskipun Berwajah Buruk Rupa Tetapi Hidupnya Bisa Damai Dan Tentunya Tidak Akan Mengalami Semua Ini Arak Arakan Yang Membawa Mila Pun Akhirnya Tiba Di Kampung Banyak Warga Yang Sudah Menunggu Kedatangan Arak Arakan Tersebut Mereka Gerang Marah Benci Cici Dan Juga Dendam Atas Apa Yang Dilakukan Mila Selama Ini Mereka Tidak Menyangka Mila Yang Cantik Celita Tega Melakukan Perbuatan Keci Hanya Untuk Sebuah Kecantikan Ibu Ibu Yang Memang Sediri Awal Tidak Suka Kepada Mila Rasa Pencinya Kian Menambah Mereka Melempari Mila Dengan Buah Dan Sayur Busuk Tidak Ada Yang Melindungi Mila Ujang Dan Asep Pun Tidak Menaruh Sedikit Belas Kasian Pada Perempuan Itu Mila Dengan Sekuat Tenaga Menghindar Tangis Penyesalan Pun Kian Deras Mempenuhi Wajah Ayunya Arak Arak Yang Ingin Melihat Mila Diadili Atas Perbuatannya Sepanjang Perjalanan Rombongan Ibu-ibu Itu Terus Berteriak Menghujat Mencacim Maki Mila Tidak Ada Hentinya Ibu-ibu Seakan Juga Melampiaskan Dendam Kepencian Pada Mila Selama Ini Mereka Senang Karena Semua Ucapan Dan Pemikiran Tentang Wanita Itu Tidak Salah Sama Sekali Astagfir Walazim Serupa RTK Melihat Mila Yang Pelanjang Bulat Dengan Tangan Yang Ditarik Asep Sekujur Badan Mila Kotor Dan Berdarah Akibat Jambukan Dari Ujang Yang Tak Kalah Membuat Pak RT Terkejut Banyak Warga Di Belakangnya Yang Bahkan Tidak Ada Yang Melindungi Wanita Malang Tersebut Ada Apa Ini Iks Tiver Ya Allah Ibu Pak RT Yang Segera Menghampiri Mila Yang Sedari Tadi Menangis Pak RT Jangan Pak RT Lindungi Wanita Iblis Ini Dia Sudah Membunuh Teguh Rudy Dan Banyak Warga Lainnya Jika Dibiarkan Akan Habis Seluruh Warga Kampung Jadi Tumbal Jalang Ini Betul Betul Itu Jangan Main Hakim Sendiri Saya Tahu Mila Salah Tapi Cara Kalian Jauh Lebih Salah Kalau Kalian Seperti Ini Apa Bidanya Kalian Dengan Apa Yang Sudah Dilakukan Mila Seru Pak RT Menenangkan Warga Halah Biarkan Saja Pak Apa Yang Kami Perbuat Tidak Sebanding Dengan Apa Yang Dia Perbuat Seru Ibu Ibu Betul Betul Itu Pak RT Sudah 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 Cukup Dia Itu Manusia Dimana Rasa Kemanusiaan Kalian Kalian Bahkan Memperlakukan Mila Selayaknya Binatang Semua Orang Pasti Pernah Berbuat Salah Apa Dengan Cara Seperti Ini Kalian Menghakimi Saudara Kalian Teriak Pak RT Yang Mulai Marah Semua Warga Diam Tak 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 Berani Membantah Asep Buka Tali Mila Asep Pun Segera Membuka Tali Yang Mengikat Tangan Gadis Ayu Tersebut Seketika Mila Terduduk Dan Langsung Memeluk Lututnya Menutupi Area Sensitifnya Ia Menangis Sejadi Jadinya Ia Malu Ia Menyesal Atas Apa Yang Telah Terjadi Di Dalam Hidupnya Tiba Tiba Di Tengah Kerumunan Bulastri Berlari Sambil Berteriak Memaki-maki Mila Di Tangannya Terlihat Genggaman Dedaunan Berwarna Hijau Segar Mana 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 Wanita Iblis Pelacur Itu Mana Penggoda Lelaki Orang Jalang Teriak Bulastri Penuh Amarah Ia Dendam Dengan Mila Gara-gara Wanita Itu Suaminya Hilang Secara Misterius Yang Ia Tahu Suaminya Sangat Menyukai Mila Semua Mata Langsung Tertuju Pada Bulastri Yang Berlari Sambil Memaki-maki Mila Dan Tanpa Babibu Bulastri Langsung Memukul Mila Dengan Daun Yang Berada Di Tangannya Dan Menyeramkan Air Yang Didapatnya Dari Seorang Kiai Kenalannya Daun Kelor Yang Mitosnya Bisa Membuat Luntur Susuk Bagi Orang Yang Memakainya Membuat Bulastri Menyempatkan Membelinya Untuk Memberi Pelajaran Kepada Wanita Yang Telah Merenggut Nyawa Suaminya Naas Mila Belum Sempat Menghindar Sabetan Daun Kelor Itu Tepat Mengenai Wajahnya Bulastri Juga Menyeram Badan Mila Dengan Air Yang Dibawanya Tadi Seketika Wajah Mila Terasa Panas Seperti Terbakar Gatal Gatal Memenuhi Seluruh Tupuhnya Mila Berteriak Kesakitan Sambil Tangannya Terus Menggaruk Bagian Tupuh Dan Wajahnya Yang Gatal Warga Yang Melihat Hal Tersebut Terkejut Karena Dalam Hitungan Beberapa Menit Kemudian Wajah Serta Tupuh Mila Seperti Melepuh Dan Mengeluarkan Puh Busuk Mereka Ngeri Sekaligus Takut Pak RT Yang Melihat Hal Tersebut Segera Meminta Bantuan Agar Warga Segera Menolong Mila Yang Kesakitan Cepat Angkat Kedalam Cepat Teriak Pak RT Sebenarnya Warga Enggan Menolong Tetapi Hati Nurani Mereka Berkata Lain Mila Pun Diangkat Menuju Pendopo Desa Tetapi Mila Terus Mengelihat Kepanasan Warga Pun Segera Bubar Dari Kerumunan Menuju Rumah Masing-masing Karena Mereka Menganggap Mila Sudah Mendapatkan Genjaran Atas Perbuatannya Sebagian Warga Ada Yang Merasa Kasian Dengan Mila Ada Yang Tidak Peduli Ada Yang Merasa Senang Semua Terbungkus Dalam Pikiran Benak Masing-masing Orang Sementara Itu Mila Yang Di Dalam Pendopo Tetap Merasa Kepanasan Gatal Memenuhi Sekujur Tubuhnya Meskipun Pak RT Sudah Menaruh Es Di Sampingnya Tetapi Seakan Mila Tidak Merasakan Semua Itu Panas Pak Tolong Pak Panas Pak Pak Bagaimana Ini Pak Saya Kasian Melihatnya Terus Mau Dibawa Kemana Pak Milanya Kalau Ditaruh Disini Teruskan Juga Tidak Mungkin Pak Ucap Pak Samsun Sambil Menutup Hidungnya Karena Tubuh Mila Mulai Mengeluarkan Bau Tak Sedap Iya Pak Kasian Lihat Itu Tubuhnya Melepuh Kayak Gitu Pak RT Mengebuskan Nafasnya Kasar Saya Juga Tidak Tau Harus Bagaimana Saya Juga Kasian Melihat Mila Mau Saya Rawat Tapi Tentunya Istri Saya Tidak Akan Setuju Dan Juga Tentunya Warga Mungkin Masih Marah Ketika Melihat Mila Pak Antar Saya Ke Rumah Saya Saja Pak Saya Mau Pulang Pak Rinti Mila Sambil Menahan Sakit Jangan Pulang Mil Saya Tidak Tega Melihat Kamu Lagian Kalau Kamu Di rumah Siapa Yang Akan Merawat Kamu Tidak Apa Pak Nanti Saya Akan Hubungi Saudara Saya Untuk Tinggal Bersama Saya Ucap Mila Berbohong Ia Tak Merepotkan Orang Lain Lagi Biarlah Semua Dosa Yang Ia Perbuat Ia Tanggung Sendiri Biarlah Ia Merasakan Semua Penderitaannya Sendiri Tak Terasa Pulir Bening Lolos Dari Matanya Rasa Sesal Atas Perbuatannya Sesak Memenuhi Dada Baiklah Kalau itu Maumu Ucap Pak RT Menyerah Ayo Pak Bawa Tandunya Kita Bawa Mila Pulang Ke Rumahnya Akhirnya Pak RT Pak Samsul Dan Yang Lainnya Membawa Kembali Ke Rumahnya Menggunakan Tandu Ketika Hendak Menutupi Tubuh Bulat Mila Mila Melarangnya Karena Kulitnya Terasa Sakit Bila Terkena Kain Pak Pak Tok Tolong Tutupi Saja Saya Dengar Daun Pisang Pak Ucap Mila Memelas Baiklah Pak Samsul Segera Mengambil Daun Pisang Untuk Menutupi Tubuh Mila Sesampainya Di rumah Mila Ketika Hendak Membarengkan Tubuh Mila Diranjang Mila Mencegahnya Karena Tubuhnya Sakit Bila Terkena Kain Apalagi Kasur Pak Tolong Angkat Kasurnya Gunakan Saja Karpet Pak Pak Samsul Dan Pak RT Pun Segera Mengangkat Kasur Dan Menggantikannya Dengan Karpet Sesuai Permintaan Mila Setelah Membarengkan Mila Pak RT Pak Samsul Dan Lainnya Pamit Untuk Undur Diri Mil Segera Panggil Saudaramu Agar Kamu Ada Yang Merawat Saya Usahakan Akan Sering Menengokmu Saya Pulang Dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ucap Mila Lirih Air Matanya Seakan Akan Tidak Bisa Berhenti Rasa Sakit Dan Panas Yang Ia Rasakan Seakan Sudah Tak Berhenti Lagi Daripada Rasa Malu Dan Penyesalan Yang Ia Alami Dulu Banyak Yang Memuji Mengagumi Dirinya Sekarang Bahkan Mendekat Pun Mereka Sudah Tak Sudah Sudah Lagi Ia Menyesal Sangat Menyesal Seminggu Kemudian Pak RT Berniat Berkunjung Ke Rumah Mila Ia Ingin Tau Keadaan Wanita Tersebut Sesampainya Di Rumah Mila Pak RT Berkali-kali Mengetuk Pintu Tetapi Tak Kunjung Ada Jawaban Dari Dalam Ah Bu Apa Ini Ucap Pak RT Sambil Menutup Indra Pencium Manya Parti Heran Dimana Saudara Mila Yang Katanya Ingin Merawatnya Merasa Penasaran Segera Pak RT Berjalan Menuju Kamar Dimana Mila Berada Sesamanya Disana Betapa Terkejutnya Pak RT Melihat Pemandangan Diadapannya Astagfirullah , Mila Dilihatnya Sekujur Tubuh Mila Yang Sudah Membusuk Matanya Melotot Serta Lidahnya Terjulur Banyak Belatung Yang Sudah Memenuhi Tubuh Mila Diperkirakan Mila Sudah Meninggal Sekitar Lima Hari Yang Lalu Segera Pak RT Bergegas Menuju Kampung Menghubungi Warga Untuk Meminta Bantuan Siang Itu Tubuh Mila Dikebumikan Dibantu Beberapa Warga Sungguh Kisah Yang Sangat Tragis Bagi Akhir Hidup Seorang Kembang Desa Sejak Saat Itu Banyak Warga Yang Enggan Menamai Mila Untuk Anaknya Di Kampung Tersebut Bahkan Mereka Yang Mempunyai Nama Mila Segera Mengganti Nama Mereka Tidak Mau Akhir Hidupnya Setragis Mila Itulah Sepengkel Cerita Yang Bisa Mimin Bagikan Memang Sangat Tragis Semoga Ada Pembelajaran Yang Bisa Kita Ambil Di Cerita Ini Sampai Disini Saya Pamit Undur Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita Cerita Selanjutnya Matur Suwan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh